Apa? Rekan kerja Anda membuat kesalahan di tempat kerja? Hmm, tapi gimana ya cara memberikan saran dengan cara yang tidak menyinggung? Tonton sampai akhir karena kali ini kita akan membahas bahasa Inggris dengan topik memberikan saran kepada rekan kerja secara profesional. Stay tuned with me, Zidney. Please have a seat. Thank you, Sir. Nala, I'm a little bit concerned about your tiredness. I noticed that it's been three times you've run late for work. I think you need to work on your time management. I do apologize, Sir. So, please tell me, do you have any problems? Hmm, actually, I have been going through something. So, I see. Perhaps you should think about keeping me informed. You can notify me through a message. Got it. Thank you for the feedback, Sir. Memberikan saran di tempat kerja tidak hanya dapat dilakukan antara atasan dan bawahan, tapi juga sesama karyawan. Agar tidak menyinggung, ada lho 5 ungkapan bahasa Inggris untuk memberikan saran secara profesional. Mari kita bahas. Yang pertama, I'm a little bit concerned about bermakna saya sedikit khawatir tentang Ungkapan ini untuk menyatakan ketidakpuasan secara sopan atau suatu kejadian atau kinerja kolega. Ungkapan ini adalah cara yang halus untuk memulai sesinya. Contohnya, Nala, I'm a little bit concerned about your tiredness. Contoh lainnya, I'm a little bit concerned about miscommunication in this team. Berikutnya, I think you need to work on bermakna menurut saya kamu perlu memperbaiki. Jika rekan kerja Anda menunjukkan performa yang belum maksimal dan ingin dia memperbaikinya, Anda bisa gunakan ungkapan tersebut. Contohnya, I think you need to work on your time management. Contoh lainnya, I think you need to work on team communication. Yang ketiga, Perhaps you should think about bermakna mungkin Anda perlu pertimbangkan untuk Ungkapan tersebut adalah ungkapan yang sopan untuk memberitahu orang atau dalam hal ini rekan kerja ya tentang apa yang sebaiknya dia lakukan atau solusi yang ditawarkan. Kata Perhaps di sini membantu memperhalus ucapan Anda agar tidak menyinggung. Contoh, Perhaps you should think about keeping me informed. Contoh lainnya, Perhaps you should think about adding more relevant data into this report. Yang keempat, I suggest bermakna saya menyarankan atau saran saya. Ungkapan ini dapat digunakan untuk menawarkan solusi atau saran ke seseorang yaitu ke rekan kerja. Ada dua cara ya menggunakan kata suggest ini. Pertama, harus diikuti dengan verb ing atau gerund. Misalnya, I suggest inserting more data into this report. Kata suggest diikuti dengan verb ing di sini contohnya pakai kata inserting ya. Inserting berasal dari kata insert. Yang kedua, suggest diikuti dengan that. Lalu sarannya apa? Misalnya, I suggest that you insert more data into this report. Kata suggest di sini diikuti dengan that. subject lalu verb one. Nah, kelihatan kan bedanya apa? Yang pertama, subject diikuti dengan verb ing langsung. Kalau yang kedua, suggest diikuti dengan that lalu subject dan verb one. Contohnya, I suggest keeping me informed. You can notify me through a message. Yang terakhir, have you thought about kita kan gak tahu ya rekan kerja itu udah berusaha apa untuk memperbaiki kesalahannya. Ungkapan ini bisa membuat kesan kalau Anda sedang memberikan saran dengan cara yang tidak menggurui. Contohnya, have you thought about taking a block leave? You need some work-life balance. Itulah tadi lima ungkapan bahasa Inggris untuk memberikan saran secara profesional ke rekan kerja. Kira-kira ada gak ya ungkapan lain yang pernah Anda gunakan untuk memberikan saran secara profesional di tempat kerja? Coba komen di bawah ya! like dan subscribe channel ini agar kalian bisa menonton video lainnya seputar dunia kerja. Sampai jumpa!